Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pahabarakat Aceh Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Polisi gulung anggota jaringan narkoba Intro Ratusan hektare tanaman warga terancam mati Intro Mencicipi kue tradisional Aceh Kepolisian Resort Kabupaten Nagan Raya Berhasil meringkus 4 orang tersangka pengedar narkoba Keempat orang ini diduga sebagai pengedar dengan jaringan antar kabupaten Sebelumnya keempat pelaku ini sempat hendak kabur saat diciduk polisi Namun polisi berhasil meringkus mereka Pelaku berinisial M, J, AR, dan MA Mereka merupakan warga Kabupaten Nagan Raya Gerak-gerik mereka selama ini sudah sering dipantau polisi karena sudah meresahkan warga Dari hasil penangkapan ini petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 286 gram yang sudah dipaketkan serta siap edar Dan ganja kering sebanyak 6 kilogram Kasat narkoba Polres Aceh Barat Ibtu Wahyu Triyono mengatakan bagi setiap tersangka memiliki hukuman yang bervariasi Ancamannya untuk saudara M diancam dengan hukuman 5 sampai dengan seumur hidup Yang membawa sabu yang 300 gram Kemudian untuk saudara A itu terancam pidana kuruan 4 sampai dengan 15 tahun Kemudian saudara J ancaman hukuman 4 sampai dengan 15 tahun penjara Dan saudara M pemilik ganja dengan ancaman 5 sampai dengan seumur hidup Keempat tersangka ini kini sudah mendekam di Mapolres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut Polisi terus mengembangkan jaringan narkoba para pelaku Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Sejumlah tanaman milik warga terancam mati akibat terus terendam air banjir Puluhan hektar jagung dan padi dipastikan gagal panen Karena terkena banjir yang terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya beberapa hari lalu Lahan jagung warga terendam akibat genangan air tak kunjung surut Demikian juga padi yang baru ditanami petani juga terancam mati karena debit air merendam lahan persawahan Menurut para petani setempat terendamnya tanaman jagung dan padi sudah berlangsung hampir sebulan Bahkan sebelum banjir besar yang menimpa kecamatan Tenom dan Pasir Raya Genangan tambah parah setelah banjir melanda kawasan tersebut Para petani juga berharap pemerintah dan dinas terkait bisa mencari solusi Langkah pemerintah menyelamatkan tanaman padi dan jagung yang terendam secepatnya agar bisa teratasi Burhandi, salah seorang petani di desa tepin arah kecamatan Tenom mengatakan Terendamnya lahan jagung dan lahan sawah sudah berlangsung lama di daerah mereka Dan sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah Harapan kami supaya kami bisa menenam padi atau jagung kualanya harus dibuka Kalau tidak dibuka mungkin panen kali ini kami Gagak panen? Gagak panen mungkin kali ini Memang harap bantuang lagi Memang harap ini bantuang bibit Kalau jagung sudah pasti gagak panen Gagak panen Tanaman jagung dan padi yang terendam banjir terbesar di sejumlah desa Di antaranya di desa tepin arah Desa payabaru, cotirep, longgayo, dan desa pasi gelima Sebagian besar batang jagung sudah mati dan layu akibat terendam banjir Burhandi dan petani lain berharap pemerintah agar secepatnya membuka muara yang saat ini mulai dangkal Di samping mereka membutuhkan bantuan tanaman baru Karena tanaman yang terendam banjir dipastikan tak bisa dimanfaatkan lagi Taufiq Lana Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Pas kebelasan ruko di Payabaku, Ngace Utara Ludes terbakar 18 kepala keluarga masih mengungsi ke tempat sanak saudara Sementara empat keluarga lainnya masih menghuni di tenda darurat Bantuan sembako dan dana pun masih terus berdatangan Namun para anak korban kebakaran membutuhkan peralatan sekolah Di kawasan lokasi kebakaran juga masih disediakan tenda darurat dan dapur umum Bagi 98 jiwa korban kebakaran Mereka menghuni tenda darurat di bekas kuing kebakaran Tidak ada barang yang bisa diselamatkan termasuk peralatan sekolah anak-anak Sehingga para korban masih membutuhkan perlengkapan sekolah Seperti sepatu, tas, dan perlengkapan lainnya Cuma kalau memang mungkin ada donatur-donatur sepatu-sepatu itu masih sangat dibutuhkan Untuk anak-anak sekolah Berapa jumlah anak sekolah disini? Jumlah anak-anak sekolah dari mis itu ada 14 anak-anak SMP 5, SMA 3 Sementara itu Rian Abadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Turut prihatin dengan musibah yang melanda warga payabaku Dan memberikan sejumlah bantuan sembako dan dana untuk meringankan beban korban Pada tangan saat ini untuk berpatifasi untuk bincana yang melandai kebakaran di desa Bayabakung Ya karena namun gedangkan tangan kita saat ini untuk membantu sedikit ala gadar Kebakaran belasan ruko dan satu rumah penduduk terjadi Jumat dini hari pekan lalu Musibah kebakaran yang terjadi di pasar payabakung Kabupaten Aceh Utara ini Melahap bangunan yang umumnya terbuat dari kayu Sejumlah saksi mata menyebutkan kebakaran terjadi sekitar pukul 3 dini hari Saat warga masih terlelap tidur Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu ruko warga Api menjelar dan cepat membesar ke sejumlah bangunan Para pemilik tempat usaha tidak dapat menyelamatkan barang mereka karena kalah cepat dengan api Lima armada pemadam kebakaran tidak mampu menyelamatkan bangunan yang terbakar Akibatnya api juga menghanguskan satu unit mobil yang terparkir di luar ruko tersebut Tim Liputan 6 melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Polisi gulung anggota jaringan narkoba Ratusan hektare tanaman warga terancam mati Mencicipi kue tradisional Aceh Banyaknya lubang di sepanjang jalan pase kecamatan bandah sakti kota Loksemawe Membuat sejumlah wartawan turut turun tangan Komunitas jurnalis pase menambah lubang jalan sebagai bentuk mengkritik pemerintah Untuk segera mengatasi lubang jalan karena sudah sering terjadi kecelakaan Jurnalis ternyata bukan saja pintar mengkritik dan piawai menulis Mereka juga harus peka terhadap kondisi di sekitar Salah satunya terhadap kondisi jalan pase kota Loksemawe yang berlubang dan telah menimbulkan kecelakaan Sesaat mereka melupakan liputan untuk menambah lubang di jalan Ya aduk terus sampai rata Pasir dicampur semen dan air Lalu diaduk hingga adonannya siap ditumpahkan untuk menambah jalan Aksi tambah jalan lengkap dengan tulisan jalan ini di segel wartawan Untuk mengingatkan pengendara bahwa sang jurnalis bisa juga menjadi tukang bangunan dadakan Rahmat Yede, salah seorang wartawan menyebutkan pihaknya berinisiatif menambah jalan tersebut Lantaran banyaknya pengendara terperosok ke jalan itu Pengendara sempat terjatuh menghindari lubang karena di tempat tersebut minim penerangan Rahmat juga mengatakan jalan berlubang ini terkesan dibiarkan oleh pihak pemerintah Akibatnya masyarakat yang menjadi korban Kondisi semakin diperparah jika malam hari Karena lubang tak terlihat oleh pengendara Dan lubang ini sudah lama sekali dibiarkan seperti ini Banyaknya jatuh korban Karena kita lakukan akibat masyarakat jalan yang tidak baik Karena itu kita berinisiatif hari ini melakukan penambalan dengan cara kita semen Para jurnalis ini juga mengharapkan dinas terkait untuk selalu bisa memantau kondisi jalan raya Terutama di pusat kota yang selalu ramai di lintasi pengendara Sehingga tidak ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian pemerintah Muhammad melaporkan dari kota Loksemawe Siapa menyangka hasil karya tangan yang indah dan bernilai tinggi ini dibuat dengan alat seadanya Bertempat di pantai rancung, batupat Loksemawe Sendi ukir kayu alam ini dikerjakan oleh seorang warga asal Papua Bahkan hasil karyanya banyak dipesan dan dibeli oleh para petinggi di Loksemawe Nama aslinya Kristian Namun dia sering dipanggil sebagai Pakcik Pakcik lahir di Wamena, Papua tahun 1964 Pakcik muda meninggalkan Papua awal tahun 70-an untuk merantau ke Surabaya Di Surabaya ia tinggal bersama abangnya hingga pertengahan tahun 70-an Pada akhir era tahun 70, Pakcik merantau ke Aceh Timur Dan bekerja pada perusahaan Asamera Oil Sebuah perusahaan eksploitasi minyak kala itu Ketika Asamera tutup, Pakcik pun pindah bekerja di perusahaan eksploitasi gas Yakni Exxon Mobil Oil Indonesia Terakhir, ia bekerja pada NSO North Sebuah perusahaan eksploitasi gas lepas pantai Yang ada di Laut Selat Malaka Awal tahun 2004, ia memutuskan berhenti bekerja pada perusahaan gas Dan kemudian mengabdikan dirinya sebagai relawan Yang membantu korban tsunami Aceh Semua uang tabungan dan pesangon Ia habiskan untuk membantu korban tsunami Setelah masa rehat rekon tsunami selesai Ia sempat terkatung-katung tanpa tempat tinggal Kondisi ini kemudian membawa dirinya ke dusun Rancung Desa Pajepat, Kecamatan Muara 1, Kota Loksemawe Ia pun mendirikan sebuah gubuk di pinggir pantai Rancung Pekerjaannya sebagai seniman pahat kayu alam dilakukan ketika ia menemukan sebuah kayu yang hanyut dari laut lepas Ketika itu kayu hanyut ditemukan saat dia bekerja sebagai nelayan Kayu itu kemudian dia ukir menjadi patung seekor ikan tuna yang sedang makan di terumbu karang Sementara tiang kayu diukir dengan pahatan khas ukiran Seperti yang terdapat pada kuburan suku Asmat Patung pertama ini kini ia pajang di depan rumahnya Ukiran yang dihasilkan pakcik kebanyakan berasal dari akar kayu Atau kayu alam yang unik Keunikan ini dipahat dan diukir sehingga menjadikannya seni yang indah Bahan-bahan ukiran dicari dan dipasok oleh seorang temannya yang juga suka seni ukir Bernama Maimun Maimun adalah seorang prajurit angkatan laut yang berpangkalan di kawasan Lok Semawe Bersama Maimun juga lah ia menggarap karya seni tersebut Pakcik juga bersedia mengukir kayu yang dibawa oleh pelanggan Tak ada harga khusus untuk pekerjaan ini Karena harga tergantung pada tingkat kesulitan dan lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan Umumnya para pembeli hasil karya pakcik adalah orang-orang yang berkantong tebal Selama ini saya gak bisa, cuma tiga yang saya punya Mesin board sama mesin namplas sama mesin potong Itu pun hanya untuk ya saya mampu ya saya kerja, saya kerjakan banyak Jadi masih kekurangan dengan perlatar-perlatar untuk mendukung sisi teknisi kerja di lapangan Itu sangat-sangat masih minimal ya Saya masih manual lah sambil jalan sambil minum air gitu Pakcik bekerja dengan alat yang sederhana Terdiri dari kertas amplas, bor dan alat semprot Sementara beberapa alat lainnya dipinjam dari orang lain Pakcik mengaku bangga bisa hidup dan tinggal di Aceh Ia juga mengaku bersedia mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada warga lain dengan cuma-cuma Dari kota Loksemawe, Muhammad Nasir melaporkan untuk Liputan 6 SCTV Aceh Sejumlah ibu rumah tangga di Gampung Menasah Tengoh, Kecamatan Nur Salam, Kabupaten Aceh Timur Termotivasi menambah pendapatan mereka dengan membuat kue Kue kering dan tradisional ini menjadi andalan kaum hawa di sini untuk mendapatkan rupiah Kue kue dari ibu Menasah Tengoh ini sebenarnya sudah ada sejak lama Namun produksi mereka sangat terbatas dan hanya bisa dijual kepada tetangga Namun saat ini para ibu rumah tangga ini bisa memproduksi dan memasarkan lebih banyak kue tradisional produk mereka Adalah Sri Rahayu yang mencoba mengajak para ibu bekerjasama memproduksi rutin kue tradisional Kini ibu-ibu pengrajin kue tradisional di desa ini bisa memproduksi kuenya setiap hari Saat ini para ibu ini juga kerap diundang di acara-acara pelatihan pembuatan kue tradisional Hampir di seluruh kabupaten kota di Aceh Bukan hanya itu, saat ini kue kue tradisional ini juga sudah dipasarkan Ke berbagai pasar modern atau supermarket di seluruh provinsi Aceh Promosi dan juga untuk memastikan bahwa kuliner yang diproduksi di sini itu dikenal oleh masyarakat luas Dan ini menjadi nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung masa Tengoh Selama dua tahun ini Sri Rahayu berupaya untuk mengumpulkan produk kuliner Yang diproduksi sendiri-sendiri oleh masyarakat di kawasan ini Dan kemudian dijadikan sebuah kelompok yang memproduksi kuliner bersama Sejak dibantu Sri dan teman-temannya Kini para kaum ibu di desa Menasah Tengoh Sudah terbiasa memproduksi dan memasarkan kue mereka hingga keluar daerah Mari kita lestarikan budaya kuliner Aceh Dengan cara belajar membuatnya Serta membeli produk-produk kuliner tersebut May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!